Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atau kamu yang ngasih Iya kan? Iya bedelah miss Karena aku itu anggota keluarga ini Sedangkan kamu bukan Kamu tuh masih sadar Maafin aku Kenapa kamu harus minta maaf May Suami kamu aja udah selingkuh sama istriku Apa? Jadi Lucy itu istri kamu? Ini bener gak bu selingkuh sama Lucy mas? Eh? Lu apain istriku ya? Acer! Eh, lu lupa Lu juga udah mengamil istriku Acer! Pak Min Ya non Tolong anterin Mbak Miska pergi ya Ke mana non? Terserah Pak Min mau dibawa kemana Tapi inget ya Kalau udah dibawa pergi dari rumah ini Gak usah diantar balik ke rumah ini lagi ya Baik non Kalau aku jadi kamu Aku udah keluar dari rumah ini Karena aku masih punya malu Ternyata enggak kan? Kamu masih aja tinggal disini Kayaknya gak punya harga diri Kamu lihat aja nanti Finn Kamu pasti akan bisa membedain Mana yang namanya istri dan mana yang namanya kekasih Lega ya mas? Tadi notaris bilang izin usaha kita udah keluar Jadi besok bisa dimulai Kita mulai dengan penataan kantor dan perekrutan karyawan ya mas ya Kamu yang ngurusin soal setting ruangan Aku yang ngurusin soal perekrutan karyawan baru Kalo soal marketing sih kita berdua aja ya Oke Tapi kamu setuju gak sih Al kalo misalkan di ruangan ini Kita isi dengan lukisan-lukisan Supaya keliatan lebih indah dan lebih romantis Kalo soal itu aku sering ke kamu Aku percaya sama selera kamu mus Terus aku juga pengen deh Al Disini ada satu ruangan Yaitu ruang diskusi yang cozy Terus kita pasang minibar Ada TV gede juga Pokoknya kita bikin ruangan ini senyaman mungkin Supaya karyawan kita ngerasa kayak di rumahnya sendiri Kalo kayak gitu kan Mereka bisa ngeluarin ide-ide yang fresh gimana Wah Bagus itu mus Kamu bener Di kantor kita ini jangan ada tekanan ya Jadi semuanya harus merasa nyaman Makanya kamu juga kalo jadi pemimpin Jangan arogan Kamu harus menganggap kalo karyawan kita itu Adalah aset dan harta yang paling berharga Ya Pasti mus Aku gak akan pernah menganggap karyawan aku sebagai buruh Yang hanya dibayar dan gak dihargai pendapatnya Aku optimisal Kalo perusahaan kita ini Pasti bisa maju dan kuat Amin amin insya Allah Kamu juga jangan galak-galak ya kalo jadi pimpinan Ya gak mungkin lah Al Mus Umbung sepi mus Maksudnya? Kayaknya Vinsa udah pantas deh Punya adik lagi Ya ampun Al Hidu kamu tuh liar banget sih Ya tapi gak disini juga dong Hehehe Assalamualaikum Waalaikumsalam Opa Sini-sini Sama Opa Iya Hehehe Akhirnya Cucu kita Kepelukan kita lagi ya Mi Hmm Hmm Tapi cuma sebentar kok Bi Karena besok Vinsa mesti dikembalikan Dikembalikan? Aldo pikir Vinsa ini barang apa-apa? Aldo pikir kita menyewa Vinsa? Nyewa anak sendiri? Bi Kay Kamu yang tekes sama Aldo Vinsa Anak kandung kamu sendiri Jadi harusnya gak ada batasan waktu sama dia Bi Kayaklah sama Aldo kan udah ada kesepakatan Jadi kalo mereka udah deal Mendingan kita gak usah ikut campur Bi Asyian mereka Kamu tuh harusnya bela adik kamu dulu Baru bela sahabat kamu Kay Kalo kamu sama Aldo udah mengambil keputusan Kamu harus mantap dengan keputusan itu Jangan sampe Terpengaruh pihak lain ya Ki Maksud kamu? Bi Dari dulu Kayla itu diperlakukan kayak anak kecil Jadi dia susah dewasa Bi Sekarang Bi Dia dateng dengan jauh lebih dewasa Dia bisa mengambil keputusan sendiri Masa Papi mengarahnya juga sih Bi Papi mau mendiktanya terus Mai Beram Kalian dari mana? Kok bisa bersamaan sih? Abis makan siang bareng ya? Enggak Mi Beram Kok muka kamu tegang gitu? Enggak apa-apa Papi Mami Tadi pas di jalan ketemu sama Maya Maya lagi cari taksi Yaudah Saya ajak pulang bareng aja Kebetulan saya tadi Abis ketemu sama klien Yaudah permisi ya Maya mau ke kamar dulu Mami Ada apa lagi nih? Mami gak tau Bi Lagian kamu tuh kenapa sih Rok? Ngapain kamu buka semuanya di depan mereka? Terus sekarang gimana dong Rok dengan hubungan aku dengan Mas Bram? Kita tuh belum dapat apa-apa Rok Ya sorry sorry Luz Gua tadi emosi banget Gua gak bisa berpikir jernih Aduh Gua kalap Luz Jadi gua bongkar ya sekalian semuanya Gua sih berharap mereka bertangkar hebat Lalu mereka bercerai Oke Kalo sampe sekarang mereka cerai Kamu gak mikir apa? Mas Bram itu akan diusir dari rumah Dan kita tuh gak bisa dapat apa-apa Rok Aku gak bisa morotin dia Gimana sih kamu? Ya sorry 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 Gua tadi panik banget Kamu sih Makanya kalo mau apa-apa itu dipikir panjang dulu Rok Sekarang kalo sampe mereka cerai Tapi kalo mereka rujuk gimana? Mereka itu sama-sama bikin salah Rok Mereka bisa aja kan saya memaafkan Ya kamu laporin aja sama Pak Utama Bilang kalo kamu hamil tuh karena perbuatan Bram Dan dia harus bertanggung jawab Kalaupun Bram diusir dan jatuh miskin Seenggak-enggak kita udah bisa bales dendam Luz Ya Allah Aku yang merosak rumah tangga aku sendiri Aku gak tau apakah ini semua bisa dipertahankan Ternyata sakit sekali diselingkuhi Aku baru menyadarinya ketika melihat Maya dan Rocky tadi Tapi ini semua emang berawal dari kesalahanku Ibu Terima kasih Sampai Saya habis mandi Eh, lo bawa pulang kan ya orang? Bawa pulang sekarang! Pak, kok sama tamu jangan kasar-kasar dong, Pak? Iya, papa kamu sama tamu kasar amat ya Nah, yang jelas bener siapa sih? Kok Mas Pauli nyambung? Pak, coba ajakin ngomong, nyambung nggak? Pak, nama aslinya siapa, Pak? Saya Wawan, Pak Lalu, dia nyambung. Mama, coba Mama Pak Wawan, tinggalnya di mana ya? Tanah, Abang, Bu Aduh, Man, bener kan, Man, bener Bener, Man, kamu ini selama ini jelek-jelekin papa mama sama dia ya, Man? Aduh Serah deh pada mau ngomong apa Ini gara-gara dosa gue kebanyakan kali ya Kenapa ini hari gue di asap sih? Kenapa ini malah petakan dateng? Eh, lo pulang nggak lo? Lo pulang nggak sekarang? Kalo nggak, gue lempar lo ya Pake bahasa satu gerobak, pulang lo! Mas teacher mau nyuruh saya ngindup di sini Saya sih mau-mau aja mas teacher Tapi saya nggak bawa baju Mati berdiri nih gue lama-lama sama dia nih Mati nih beneran nih gue nih Memang lo bawa pulang nggak temen lo nih? Lo bawa pulang temen lo nih Eh, Mos Kayaknya malam ini aneh banget ya Nggak ada Vinza Iya, Al Sehari aja nggak denger tangisannya Vinza Kangen banget kayak gini ya Tapi nggak apa-apa Mos Jadi sekarang ada gangguan Kita bisa all night long ya Apaan sih kamu? Eh, Mos Kalo misalkan nanti kamu hamil Terus punya anak sendiri dari rahim kamu Kamu masih mau kan ngurusin Vinza? Ya ampun, Al Kamu tuh ngomong apa sih, Al? Al Aku tuh bener-bener sayang sama Vinza Aku tuh udah nganggep Vinza kayak anak kandungun sendiri Jadi nggak mungkin aku mengabaikan Vinza Iya sayang Aku percaya sama kamu Aku cuma khawatir aja Mos Vinza lagi ngapainnya sekarang? Yang pasti Sekarang dia lagi tidur sama ibunya Kenapa, Al? Rewel nggak ya dia? Apa dia kangen sama kita? Aku takut banget kehilangan dia, Mos Al Kamu nggak akan pernah kehilangan Vinza Percaya sama aku ya? Iya Tapi aku kepikiran terus, Mos Apa sekarang aku telepon Kayla Supaya besok pagi dibalikin visanya, Mos, ya? Ya, jangan dong, Al Kasian kan, Kayla Kita nggak boleh ngerusak kebahagiaannya Kayla Kamu tahan ya Aku yakin besok Kayla pasti nganterin Vinza kesini Ya Dulu papa kamu yang sering lakukan ini sayang? Maafin mama ya Kay Kay Eh Vinza nangis Kenapa sayang? Aus ya? Iya Mi Mami sampai kebangun ya Maaf ya Mi Nggak apa-apa kok sayang Mami Mami juga pengen lihat kalian berdua Tapi Kay Kamu kenapa nangis sih? Mami tau Kay Kamu pasti berat banget kan Mau nganterin Vinza besok Mami kan udah bilang sama kamu Kay Kenapa kamu nggak fight aja Maksud Mami Kamu pertahankan dong haasu Vinza ke tangan kamu Biar kamu juga selamanya sama Vinza Jadi hidup kamu juga nggak tersiksa kayak gini Kay Iya Aku udah janji nggak akan ribut lagi sama Aldo Mi Kamu tau nggak Gang Mami tau perasaan kamu Karena Mami Mami pernah kehilangan anak Mami Waktu itu Mami kehilangan Maya Karena Maya kawin lari sama Bram Terus Mami juga kehilangan Varel Karena Mami dan Papi Tidak setuju hubungan Varel sama Fitri Dan pada akhirnya Mami kehilangan kamu kan Kay Mami tuh nggak mau nak Mami nggak mau kamu mengalamin semua ini Ya udah lah Kay Sekarang ini Kamu masih punya waktu Punya waktu untuk berfikir Dan merubah keputusan kamu Ya Mami tidur dulu ya sayang ya Mami 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 Hukukankah aku Aku emang salah Dan aku siap Menerima konsekuensinya Hukukankah Mai Ngomong dong Mai Jangan aja terus Kita akan butuh penyelesaian Bahkan seandainya Ya Kalau memang kamu menginginkan cerai Mami 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 Bagi tadi Tapi ini semua Tapi ini semua Emang berawal dari kesalahanku Jangan sekali kali berusaha untuk mengambil kesempatan di rumah ini mis Fitri ku nggak akan tinggal diam mis Fitri akan menghancurkan harga diri kamu mis Mereka tuh kaget banget pas ngeliat aku itu berani ngelakuin ini semua Terus terus Ya udah Aku bilang aja salah Pak Min Bawa aja Miska Terserah mau kemana aja Tapi awas ya Jangan bawa Miska pulang lagi ke rumah ini Kamu ketawa Ya nggak lucu aja Jadi kayak arena tinju nih Ah besok aku siapin aja ya Saksikan pertarungan tinju antara Fitri Rayu melawan Miska Dari jam 2 sampai jam 5 Si Miska kaget kali ya Fit ya Liat kamu dari yang loyo, yang culun kayak gitu Tiba-tiba jadi galak Tapi Kadang-kadang Aku nggak tega sama Oma Kalo aku bales omongannya Oma Oma itu kan udah tua Rael Ya Itu kan berarti kamu ngelawan Dalam arti kurang ajar ya Fit ya Tapi kamu harus nunjukin sikap kamu Fit Kalo kamu nggak suka sama Oma Kalo nggak kamu bakal digituin terus sama Oma Kamu tau nggak Fit Oma itu ngelakuin itu terus Karena dia pikir kamu tuh nggak apa-apa Jadi dia ngelakuin terus-menerus sama kamu Menurut kamu Sikap aku ayah hari ini bener Bener Aku mesti tegas Supaya Oma Menghilangkan Sikap buruk yang suka ngjudutin aku di rumah ini Bukan cuma Oma Fit Tapi juga Mami, Papi Bahkan juga Miska Aku bukan ngajarin kamu untuk kurang ajar sama orang lain Fit Cuma aku ngajar kamu Untuk bisa bersikap lebih tegas Oke, Papi Lagian aku heran sama kamu Fit Sama aku kamu bisa tegas Kamu bisa galak Sama orang lain kok nggak tegaan sih Fit Gak tau Rel Mungkin Karena kamu itu orang yang paling deket sama aku dan paling aku sayang Jadi aku bisa Mengungkapkan perasaan aku yang sebenernya Bisa jadi Kamu tuh makin pinter ya Fit ya Jadi Sebelum ini aku nggak pinter Ya pinter dong Kalo nggak nggak mungkin aku nikahin kamu Ya udah Mendingan sekarang kita rayain yuk Kemenangan kita Gak mau Gak mau Aku capek Hari ini berantem terus Meningin aku tidur Ya udah dipicitin deh Kayak petiju-petinju Jadi Kamu besok siap petinju sama Miska Oke? Apa aja sih? Emang aku petinju ah Udah dong jangan ngamuk dong Ya udah besok aku buatin sansak ya Biar kamu bisa menang ya Apa sansak Pak? Sansak Sansak apa? Itu buat tinju-tinju Aku nggak tau Ya udah nisansak yang lain dah Ya Allah Tuh Tuh tuanya Nggak jualan bakso kayak yang Loh Kok jadi bales pantun gini sih? Yaudah Juga berangkat ya Hati-hati ya Hei Bemo Burunya macam-macam lagi ya Borong aneh-aneh lagi loh Tegarang bego lagi kayak kemarin gue Iya iya teacher Kemarin kan baksiden 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 Gigi lo eksiden Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Astaghfirullahaladzim. Ngapain lagi dia kemari? Eh, lo mau ngapain dong kemari? Mas Dicer kangen sam saya. Hah? Kangen? Siapa yang kangen sama lo? Wah, salah mak dong. Perasaan kita kena menjadi sama ya. Aduh, kacau nih. Pagi-pagi udah mau dapet jembaan gue. Kabur aja. Norman, mau ke mana? Mari kondok-kondok bisa gila deh. Hei, ini belum beres. Bodoh! Biarin mah. Biar papa aja yang meresin. Pak, Pak siapa namanya? Wawan. Oh, Pak Wawan ya. Pak Wawan hebat loh. Ma, jadi pemacu semangat buat Norman. Sering-sering aja datang sini ya, Pak Wawan. Pagi-pagi ya. Iya, Pak. Miss, aku peringatkan sekali lagi ke kamu ya. Jangan sekali-kali berusaha untuk mengambil kesempatan di rumah ini, Miss. Fitriku gak akan tinggal diam, Miss. Fitri akan menghancurkan harga diri kamu, Miss. Dan nasib kamu akan berada di tempat yang sama di mana Fitri menemukan kamu, Miss. Itulah, Miss. Perbedaannya seorang kekasih sama seorang istri. Istri! Iya, sayang. Miss, Kak. Kamu ingat ya. Kamu jangan pernah untuk mencoba menggantikan posisi aku di rumah ini. �u masih pasi bisa dengan pedulian. Nih-san. Makasih, ya, przede mesew Mosew. Al, kamu telfon siapa? Kaila Ya ampun, Al Halo Halo, Assalamualaikum Mi Waalaikumsalam Mi, siang ini saya mau ke sana Mau ambil Vinsa Mau saya jemput atau diantar Mi? Kamu kenapa sih, Al? Biarin aja dulu di sini Lagian ini kan rumah eyangnya juga Kita semua masih kangen kok sama Vinsa Tapi saya gak bisa pisah lama dari dia Mi Saya butuh dia Saya jemput atau diantar? Terserah kamu aja ya, Al ya Kamu mau ngancam-ngancam juga terserah Kamu mau nuntut juga terserah, oke? Lia, kamu mau kemana? Lia mau pergi dulu Mau jenguk temen Lia yang sakit? Aldo cari gara-gara lagi ya? Tau tuh mam Ngeselin banget Dia tuh belagu banget ya mam ya Masa dia barusan Ngancam mantan mertuanya mam Yaudah ya, lia pergi dulu ya Dengar mami baik-baik Kalau kamu sekarang ini nekat memulakan Vinza ke tempat Aldo Dan tidak mengembalikan Vinza ke rumah ini Jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi, Fit Gimana, Al? Mereka marah ya? Iya, Mas Kayaknya mami masih belum rela Aku ambil Vinza dari dia Dia malah marah terus banting telepon Padahal ini kan udah kesepakatan aku sama Kayla Kamu sabar ya, Al Ini adalah konsekuensi yang harus kita tanggung bersama Dari awal aku udah nyangka bakalan kayak gini Tapi kalau mereka emosi Kamu jangan ikutan emosi ya Aku juga kangen banget sama Vinza Sabar ya Kapan kamu mau ngembalikan Vinza ke Aldo? Oke, kamu ingat ya Kamu udah janji sama Aldo Aldo kan juga udah baik sama kamu Sampai-sampai Vinza boleh kamu bawa kesini Tapi Hari ini kan kamu udah janji mengembalikan ke Aldo Iya, Fit Aku tahu Tapi rasanya berat banget ya buat lepasin Vinza Aku tahu, Kay, itu berat buat kamu Aku tadi juga dengar Mami dapat telepon dari Aldo Dan Mami marah-marah Karena keberatan Kalau hari ini Vinza harus pulang lagi ke rumah Aldo Ya terserah kamu lah Fit Ya kalau emang Aku harus balikin Vinza Aku akan ikutin kau Aku ntar ya Fitri nekat mau mulangin Vinza ke Aldo Apa-apaan sih itu anak Terang aja Pokoknya apapun yang dia lakukan akan aku halangin Hei, ya makasih ya Miss Hei, ya makasih ya Miss Fit Maaf ya aku gak jadi ikut Aku takut Di rumah Aldo nanti hati aku gak tahan Untuk ninggalin Vinza Fit Yaudah Biar aku aja minta ya Susah ya Tunggu Fit Kamu gak boleh ngebawa Vinza keluar dari rumah ini Kamu tuh apa-apaan sih Fit Tante Lia itu udah ngelarang kamu Supaya ngebawa Vinza ke rumahnya Aldo Kamu jangan ngulangin kesalahan itu lagi dong Hah Harusnya kamu yang belajar Miss Mana yang bener mana yang salah Oke Kenapa sih kamu malah diem aja Kamu udah janji kan Sama mantan suami kamu Mau ngembalin Vinza rini Berarti kamu harus tepatin dong Iya Fit Aku ikhlas kok Untuk kembalin Vinza sama Aldo Halo Tante Lia Fitri nih Fitri nekat bawa Bawa Vinza ke rumahnya Aldo Miss denger ya Kamu itu tanggung jawabnya Varel Bukan tanggung jawab aku Mendingan kamu inggir sekarang Biarin aku pergi nganterin Vinza ke rumah Aldo Dan jangan maksa aku Untuk pindah kasar sama kamu Fitri Aku cuma melaksanakan Apa yang Tante Lia suruh Udah itu aja Kenapa sih Miss Gak jelas juga ya aku ngomong Aku mesti kasar sama kamu Keyla Vinza ini anak kamu apa bukan sih Kenapa kamu kasih dia ke Fitri Kamu itu ibunya apa bukan Hah Miss Aku gak berani untuk ingkar janji sama mantan suami aku yang masih aku cintain Fitri Fitri Dengar Mami baik-baik ya Kalau kamu sekarang ini nekat memulakan Vinza ke tempat Aldo Dan tidak mengembalikan Vinza ke rumah ini Jangan harap Jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi Fit Kemenang .. Kemenang Udah Pak terus saja ya , Whoops Ayo sayang Rel, Rel aku takut banget Rel Soalnya Aku bawa Finza pulang ke rumahnya Aldo Soalnya Kayla sama Aldo itu dijanji Tapi Rel, Mami marah besar sama aku Apa kamu yakin? Apa yang kamu lakukan itu benar? Aku yakin, Rel Yaudah, lakukan aja, Fit Apa yang kamu takutin? Aku dukung kamu, Bo Terima kasih, Rel Kamu memang tidak akan pernah merasakan Bagaimana perasaan ibu terhadap anaknya Karena kamu tidak akan pernah punya anak Atas nama cinta Apa, Mi? Fitri nekat membawa Finza ke rumah Aldo? Iya, Fi Pokoknya kita harus tegas sama dia, Fi Kalau sampai dia kembali ke rumah ini tidak membawa Finza, Fi Pokoknya dia dilarang menginjak ke rumah ini lagi, Fi Assalamualaikum, Mi Waalaikumsalam Kamu tahu nggak, Fi Kesabaran Mami sudah habis buat kamu Kalau sampai kamu pulang ke rumah ini tidak membawa Finza Kamu akan terima konsekuensinya Lagian kamu kenapa sih? Kamu tuh kok berani kali ya menentang Mami? Fit, dengar baik-baik ya Fit ya Ini kesekian kalinya loh kamu menentang Mami Dimana rasa hormat kamu terhadap mertua kamu yang sudah kamu anggap orang tua kamu Kamu tuh tidak menghargai kami ya Maafin aku, Mi Tapi aku yakin melakukan ini Kela udah bikin keputusan sama Aldo Dan udah berjanji sama Aldo Maaf, Mi kalau telancak Kamu tuh nggak tahu ya Kamu nggak tahu, Fit Semalam Mami tuh menyaksikan sendiri bagaimana Kayla sama Finza Finza itu nangis seharian Karena Kayla tidak tega membiarkan Finza kembali ke Aldo, Fit Kamu harus tahu perasaan seorang ibu Kalau kamu di pihak Mami Dan kalau kamu sebagai Mami Bagaimana coba perasaan seorang ibu melihat anaknya seperti itu, Fit? Mi, aku cuma... Udah, udah, udah Kamu memang tidak akan pernah merasakan bagaimana perasaan ibu terhadap anaknya Karena kamu tidak akan pernah punya anak Ya Allah Maafkan aku Aku sama sekali nggak bermaksud menyakiti perasaan mertuaku Atau perasaan Kayla Tapi sampai kapan Keadar ini berlangsung Aku hanya ingin keadilan buat Aldo Karena dulu dia juga membela aku mati-matian Ketika aku diperlakukan tidak adil sama keluarga suami aku Kuatkanlah aku, Ya Allah Mudah-mudahan Aku bisa lapang daya-daya menerima konsekuensinya Memang ini yang harus aku lakukan Apalagi Farhal juga mendukung aku Kay Kamu tuh gimana sih, Kay? Kenapa kamu tuh kasih Finza sama Fitri? Kamu itu kan ibu kandungnya Kamu lebih berhak menentukan sesuatu daripada si Fitri itu Tapi aku udah janji sama Aldo, Mi Aku nggak mau merusak kepercayaan yang udah dia berikan sama aku Apa, Kay? Kamu tidak mau merusak kepercayaan yang diberikan sama Aldo Apa Mami nggak salah denger, Kay? Sayang Kamu harus tahu ya Antara kamu sama saya Aldo itu Sudah tidak ada apa-apa lagi Jadi kenapa kamu harus menjaga kepercayaan yang diberikan Aldo sama kamu, Kay? Iya, tapi kalau Kalau aku nggak nepatin janji untuk kulangin Finza, Mi Suatu saat Kalau aku mau bawa Finza lagi, Aldo pasti nggak akan kasih, Mi Kayaknya kamu udah tahu ya Kalau masalah ini tuh bakal rumit Tapi kenapa kamu serahin juga, Finza Dan kamu kembaliin sama Aldo Kenapa kamu nggak tahan Finza disini selamanya, Kay? Mi Mami nggak ngerti juga ya Aku dan Aldo melakukan kesepakatan ini juga demi Finza, Mi Demi Finza Supaya Finza nggak akan melihat permusuhan antara kedua orang telah kandungnya Meskipun kami udah cerai, Mi Aduh, Kay Mami kok sekarang jadi pusing ya sama kamu? Mami nggak ngerti jalan pikiran kamu, Kay? Kok bisa kamu tuh nyiksa diri kamu sendiri, Kay? Kok bisa sih kamu terpengaruh sama Fitri? Udah, Udah deh, Tenang aja, nggak usah khawatir ya Oma yakin ya, Fitri itu ya nggak mungkin ya mengembalikan Finza ke tangannya Aldo Karena dia juga takut sama ancaman kamu liya Oma yakin itu? Mam, kok mama kayaknya yakin banget sih, Mam? Karena ya, Fitri juga takut Sebetulnya hatinya itu ciut ya Dia tuh pura-pura aja dia tuh tegas Kagak berani Padahal ya, dalam hati kecilnya itu dia tuh takut Takut dibenci oleh keluarga utama Dia tuh sekarang lagi ngambil simpati dari kita semua Karena dia tuh sadar posisinya itu takut diambil hati oleh Miska Iya juga ya, Mam ya Kayaknya mama bener deh Soalnya kan terbukti Belakangan ini Fitri itu sering banget konfrontasi sama Miska Iya, Mam, liya yakin kok Finza pasti dibawa kembali sama Fitri ke rumah ini Karena dia mau dapat simpati kan dari kita semua Tolong tanya ke Kayla Kalau dia kangen sama Finza Saya kasih Finza sekarang nih Tapi yang berhak ambil Finza dari aku Itu adalah ibu kandungnya sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Finza Papa kangen banget sama kamu Makasih ya Fit Kamu udah sempet nganterin Finza kesini Tapi kok kamu yang nganterin sih Kayla mana? Maafin Kayla ya Kayla takut dia gak bisa-bisa sama Finza Kalau dia nganter kesini Tadi aja dia sedih banget Aneh Dulu waktu ninggalin santai aja Kayak dia lupa kalau udah punya anak Mama, udahlah Masa lalu gak usah diungkit-ungkit Gak perlu Kan ada perjanjiannya Fit Kalau Kayla kangen sama Finza Dia boleh kok bawa Finza Aku juga gak apa-apa Kalau misalkan seminggu sekali Finza nginep di sana Iya Aku ngerti kok Fit Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan kayak gitu sih? Gak apa-apa kok Fit Reaksi Mami gimana Waktu kamu bawa pulang Finza? Kok kamu diem? Mami marah sama kamu Mami ngelarang kamu bawa Finza kesini Fit Aku udah coba ngejelasin sama Mami Kalau ini aku lakukan Kan Akilah udah janji sama kamu Al Tapi Mami marah kan sama kamu? Ya ampun Fit Jadi tadi kamu ngelawan dia hanya untuk membela kita Makasih banyak ya Fit Aku juga tau kok Itu pasti berat banget buat kamu Bahkan Mami bilang Kalau aku pulang gak bawa Finza Aku juga gak boleh pulang Apa? Tapi gak apa-apa kok Aku sama Farahal Pasti bisa ngatasinnya Al Kamu ngapain? Aku harus ngomong sama Mami Kalau aku mohon Kamu gak usah ngomongnya sama Mami Posisi aku makin tersudut Nanti masalahnya tambah besar Al Kamu tenang ya Kamu gak boleh ikutan emosi Sabar ya Tapi Mos Aku gak terima Fitri diancem sama Mami kayak gitu Mami Aldo Kalau memang kamu punya sedikit aja harga diri Tolong Tolong kamu kembalikan Finza sekarang juga ke rumah kami Mi Semua orang itu punya harga diri Semua orang itu punya harga diri Tapi gimana caranya kita Menghargai diri kita sendiri Heh Tutup mulut kamu ya Saya tidak mau bicara sama kamu Saya ini lagi bicara dengan mantan menantu saya Kenapa sih ku campur aja? Iya Mi Aku dengerin Mi Aldo Tolong ya Kamu jangan cuma dengerin aja Tapi lakukan sesuatu sekarang juga Tolong kamu balikin Finza Lewat menantu saya yang sok pinter dan sok tau itu Mi Sebagai mantan menantu Mami Saya harus ngomong sama mantan istri saya Tolong tanya ke Kayla Kalau dia kangen sama Finza Saya kasih Finza sekarang Mi Tapi yang berhak ambil Finza dari aku Itu adalah ibu kandungnya sendiri Jadi tolong Bilang ke Kayla Kek Nih Si Aldo bilang Kamu yang harus bicara sama dia Kamu ngomong Minta Finza sekarang juga Kek Kamu tuh kenapa sih diem aja Aldo bilang Kalau kamu mau minta Finza Dikasih Ayo ngomong sama dia Mi Aku tahu sifatnya Aldo Mi Kalau dia tanya seperti itu Artinya dia gak mau kasih sekarang Dan aku kan udah janji sama dia Mi Masa aku mau menjilat ludahku sendiri Aduh Kek Mami betul-betul capek ya Liat kamu Gimana kita mau belain kamu Kek Kalau kamu sendiri tidak mau usaha Tentu Kamu Sudah gila ya Baik Untuk kebahagiaan dan ketenangan kamu Sekarang juga Tinggalkan Maya dan Alif Eh Fit Kamu tuh sengaja ya nyalakain Nadine Kamu sentimen kan sama aku Makanya kamu bunci sama Nadine karena kamu gak punya anak Atas sama kita Kurelakan jalan kuburanan Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta Atas nama cinta Kurelakan jalan kuburanan